Salam, perkenalkan, saya Irene Putri Rambunodweru, NIM 230389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Kelas C, Semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebagian materi dari review buku 6 mata kuliah, Teori Sosiologi Klasik yang berjudul Teori Sosial Klasik dan Masyarakat Modern. Langsung saja pada pembahasannya bagian pertama, yaitu tentang pengertian Sosiologi Klasik. Jadi, Sosiologi Klasik adalah fenomena modernitas itu sendiri, hasil dari perkembangan belajar. Dan tema modernitas, menurut As Gerard Delendly, mencatat adalah motif pemersatu yang hebat dari Sosiologi Klasik, bahwa topik modernitas menarik, perhatian para intelektual, abad ke-19, tidaklah mengherankan. Ruang lingkup perubahan sosial, selama usia ini revolusi begitu jauh mencapai banyak pengamat, baik pada saat itu maupun dalam retrospeksi perjalanan dari era pramoderen ke era modern merepresentasikan perpecahan atau diskontinuitas mendasar dalam pengalaman manusia. Ini transformasi besar, begitu mendalam dalam implikasinya, memberi teori sosiologis alasan keberadaannya. Setelah transformasi sosial yang menyertai modernitas, kaum intelektual mulai melihat kehidupan kemanusiaan melalui lensa baru. Mereka mulai mengenali keberadaan masyarakat sebagai entitas supra-individu, sebuah fenomena berbeda yang memiliki karakteristik khusus, kendala, dan variabelnya sendiri. Dari premis ini, lebih jauh lagi ini hanyalah langkah singkat untuk menyimpulkan bahwa individu itu sendiri adalah produk masyarakat. Pembahasan yang kedua atau yang bagian kedua adalah pembela modernitas. Jadi di sini ada beberapa pembela modernitas, yaitu Marx, Durkheim, dan Weber. Masing-masing menerapkan prinsip ilmu yang diturunkan dari pencerahan untuk memeriksa asal-usul karakteristik dan dinamika masyarakat modern. Namun, selain menjadi ahli teori modernitas, mereka memang demikian juga para pembela modernitas yang sangat menentang arus reaksioner hari mereka. Bahkan, saat mendokumentasikan biaya, kemanusiaan yang mengerikan, Marx menyambut baik kebangkitan industri modern. Percaya bahwa hal itu menjanjikan pembebasan manusia. Dan meskipun termasuk diantara para pengkritiknya, yang paling keras, dia memandang perkembangan kapitalisme sebagai pengaruh beradaban. Dengan meningkatkan produktivitas manusia kekuasaan, kapitalisme menurut Marx adalah kekuatan yang seharusnya historis progresif. Menciptakan kondisi objektif yang diperlukan untuk realisasi masa depan sosialis. Pembahasan bagian yang ketiga yaitu kritikus modernitas. Dalam kritikus modernitas, ada beberapa para ahli yang termasuk dalam kritikus modernitas juga, yaitu tidak lain lagi, yaitu Marx, Durkheim, dan Weber. Memuji pencapaian masyarakat modern dan berjuang untuk memperluas proses modernitas ke arah yang mereka anggap diinginkan. Mereka adalah pembela modernitas juga. Tapi, mereka juga kritik kemodernan, mereka menarik perhatian pada bahaya, dilema, dan penyakit dari kehidupan sosial modern. Dan pada kenyataannya, mereka menganggap dunia Eropa Barat hari mereka dalam keadaan krisis. Meskipun mereka masing-masing melakukan analisis kritis terhadap dunia modern, Marx, Durkheim, dan Weber berbeda pendapat dalam apa yang mereka lihat sebagai masalah sentral masyarakat modern, bagaimana mereka menafsirkan masalah itu, dan solusi yang mereka usulkan. Marx menarik perhatian pada penindasan terhadap pekerja kelas, kondisi kerja yang tidak manusiawi, dan sifat rantan krisis sistem ekonomi kapitalis. Durkheim meratapi tidak adanya moral, kerangka kerja yang mengatur kehidupan ekonomi modern. Suatu keadaan yang mengakibatkan melonggarnya ikatan sosial, penyakit egoisme, dan keberlangsungan ketidakadilan. Menekankan birokratisasi dan rasionalisasi masyarakat. Weber khawatir lembaga modern akan membentuk kandang besi, merongrong otonomi individu, dan dinamisme sosial. Pembahasan yang keempat yaitu tentang intelektual publik. Di sini juga terdapat tiga para ahli dan tidak lain lagi adalah mereka tadi yang saya sebutkan, yaitu Marx, Durkheim, dan Weber. Masing-masing menganut identitas ilmuwan. Mereka masing-masing mengabdikan diri untuk usaha ilmiah. Dan mereka masing-masing mengumpulkan badan, beasiswa ilmu sosial yang mengesankan dalam upaya ilmiah. Namun, mereka juga masing-masing menganggap diri mereka melayani tujuan ekstra ilmiah tujuan politik secara luas. Melalui kekuatan tulisan dan pidato mereka, mereka berusaha untuk mendidik dan mencerahkan, mengungkap dan menghilangkan prasangka. Mereka berusaha mengubah kesadaran publik dan memenangkan petobat untuk tujuan mereka. Yang jelas benar bagi Marx bahwa dia dimaksudkan tidak hanya untuk menafsirkan dunia, tetapi untuk mengubah juga sama saja seperti Durkheim dan Weber. Tak satu pun dari ketiganya cocok dengan cetakan akademis tertutup, terputus dari aslinya, hidup dan terserah dalam penelitian esoterik. Mereka sebenarnya seperti sekarang ini terkadang disebut intelektual publik atau sosiologi publik. Tidak hanya itu, mereka berbicara kepada kelayak di luar komunitas ilmiah, tetapi tulisan mereka juga diinformasikan oleh perhatian publik, oleh peduli pada hal-hal publik. Mereka dimotivasi oleh perhatian praktis oleh masalah sosial dan politik mereka, bukan hanya masalah akademis, intelektual, atau ilmiah. Mereka dengan kata lain terinspirasi oleh masalah dalam dunia daripada masalah dalam teori. Mereka juga tidak puas mengamati dari pinggir lapangan hanya mereka perubahan besar terjadi di sekitar mereka. Tulisan-tulisan mereka seringkali bersifat politis dan alam yang syarat nilai intervensi di dunia seperti dan mereka juga memihak mempertahankan beberapa cara untuk menanggapi kondisi modern sambil mencela orang lain. Tanpa meninggalkan komitmen, mereka pada sains Marx, Durkheim, dan Weber masing-masing berusaha memanfaatkan modal intelektual mereka untuk tujuan politik dan menyebarkan ide-ide mereka sedemikian rupa untuk membuat perbedaan praktis. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Selamat menikmati.